Halo bro, selamat datang kembali di channel youtube saya Selamat datang di dunia gaming 21 Dan sebelumnya, salam sejahtera Gue ucapin buat teman-teman yang masih setia nonton channel gue Pada kesempatan hari ini kita bakalan membahas tentang seputar game Yang kata orang itu adalah game yang gak mutu Udah tua kemainannya semut sih Eyalah, daripada main cewek acuaks Oke guys, pada hari ini kita bakalan coba ini Kita bakalan coba bahas tentang seputar mutasi ya Seputar mutasi Jadi sebelumnya mau gue kasih tau dulu Mutasi itu apa gitu ya kan Mutasi ini, flora mutasi Itu adalah hal yang bakalan kita bahas pada hari ini guys Jadi buat teman-teman Ini pembahasannya akan sangat panjang Jadi gue harap teman-teman tetap sabar ya kan Tetap sabar Gue bakalan coba jelasin dengan step by step ya kan Dan hari ini gue cuma membahas tentang seputar flora mutasi Untuk shooter Walaupun pada dasarnya nanti shooter, carrier, and guardian Ini nanti saling terhubung guys gitu Nah pada hari ini guys Pada hari ini Gue mau jawab pertanyaan dari teman kita Dari teman, dari fans ya kan Dari fans kita gitu Katanya bang coba bahasin tentang flora mutasi dong Tapi yang memang khusus shooter gitu Jadi memang khusus penembak gitu Nah gue mau jelasin dulu Flora mutasi itu apa gitu ya Flora mutasi itu adalah suatu item Yang ada di dalam game semut ini Dan itu adalah ujung tombak yang pertama Dan ujung tombak yang kedua itu adalah evolusi Ujung tombak yang ketiga itu adalah semut dan serangga Jadi memang ketiga ini tuh saling berhubungan guys Nah flora mutasi ini guys Gue jelasin lagi Flora mutasi ini dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama yang paling atas itu adalah sel Yang kedua itu adalah gen Yang ketiga itu adalah kuman Dan yang keempat itu adalah jamur Nah di setiap bagian ini Nanti dia memiliki tahapan-tahapan tertentu sendiri Jadi gue nanti bakalan coba jelasin Buat teman-teman Yang sel itu di bagian mana yang melihatnya Diggen itu di bagian mana Dan kuman itu di bagian mana Dan jamur itu di bagian mana Nanti gue bakalan coba jelasin buat kalian guys Tapi yang pertama Gini Di sel pasukan ini Dia memiliki 6 bagian yang terpenting guys Gitu Walaupun pada dasarnya semua itu penting gitu Jadi disini nih gue bakalan coba Dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri Yang di sebelah kanan Disini ini guys Sel lengan bintang 5 Itu dia serangan semut penjaga HP atau darah semut penembak Pertahanan semut pengangkut Darah semut penjaga Pertahanan semut penembak Serangan semut pengangkut Darah untuk penjaga Serangan penembak Pertahanan semut pengangkut Oke itu yang kanan Dan sebelah kiri Pertahanan semut penjaga Darah semut penembak Serangan semut pengangkut Pertahanan semut penjaga Serangan semut penembak Darah untuk pengangkut Serangan semut penjaga Pertahanan semut penembak Darah untuk pengangkut Nah Pertanyaannya adalah Bang Gue mau fokus di shooter Dan gue Mau fokusnya itu Di posisi serangan Di pertahanan Di pertahanan Atau di mana Jadi memang kalian harus Tahu dulu guys Tahu dulu Karena memang satu yang Gue harus gue jelasin Untuk bahan yang dipakai Sama ini guys Sama yang ini Sama item ini Itu adalah sel kecil guys Namanya Inti sel kecil Dan inti sel besar Inti sel kecil ini Bisa kalian dapatin Di saat kalian itu Berburu Tokek Atau berburu Cicak Itu hanya dapat 10 cicak Yang bisa kalian serang Selama satu hari Dan itu Belum tentu Kalian bisa dapat Dapat sel kecil Terus yang kedua Sel kecil itu Juga bisa didapatkan Di event-event Pembelian VVIV Itu setiap hari Sabtu Atau setiap hari Minggu Kalian bisa beli Pakai DM Dan yang ketiga Setiap hari-hari Apa GM itu Selalu mengadakan Event-event Tertentu Secara gratis Dimana kalian itu Bisa mendapatkan Inti sel kecil ini Sebanyak 50 Atau lebih Di saat itu Tergantung kalian Poinnya gimana Dan keempat Kalian juga bisa Melakukan pembelian Sel kecil ini Pembelian sel kecil Itu Tapi dengan konsekuensi Harganya yang cukup Mahal coy Gitu Nah Di kedua Itu digain Digain ini juga Dibagi menjadi Empat bagian Itu yang Di bagian ekor Di bagian Rahang depan Di bagian Badan Atau di pertahanan Atau di ininya coy Jadi Pertanyaannya juga Nanti bakalan gue jelasin juga Bang Gue mau Gue mau Fokus di serangan Di darah Atau di mana Itu harus kalian Fokuskan dulu Kalau kalian maunya sejajar Ya itu butuh Waktu yang cukup lama Nanti gue bakalan Kasih tau lagi Oke Di kuman juga sama Dia dibagi menjadi Empat coy Dia jadi empat Gitu Jadi Ini Adalah Sesuatu hal yang Memang dikerjakan itu Cukup lama Apalagi kita Kalau yang mainnya Free player Sedangkan di jamur coy Di jamur ini Kalau menurut gue Tidak terlalu Berefek ya Tidak terlalu berefek Tapi tetap Harus kalian kerjakan Karena memang Bahan-bahan yang dibutuhkan Itu adalah cukup-cukup Murah Dan memang kalian Gak perlu beli ya Kecuali kalau Yang di sel tadi Gitu coy Sel itu memang Inti dari semuanya Gitu Nah Oke Gue bakalan coba Jelasin dari sel yang pertama Oke Di sel yang pertama ini Ini untuk Susunan yang memang Gue pakai Untuk sutra ya coy Kalau gue yang pertama Gue pakai yang ini coy Sel Talenta Bintang 7 Kenapa gue pakai ini Karena disini Dia Meningkatkan Serangan Semut penembak Kalian ingat Serangan Semut penembak Gitu Terus yang kedua Kalian lihat Di sebelah kiri Yang di tengah-tengah Ini juga gue tingkatin coy Disini juga Meningkatkan Serangan Semut penembak Nah Oke Dan yang ketiga Kalian lihat disini Di paling atas Itu ada level 15 Di level 15 Gue ambil yang disini coy Kenapa gue ambil Karena gue ngambil Posisi darah Nah Posisi darahnya Ini yang pertama Kali gue ambil duluan Jadi yang Kalian Kalau Kalian mau lihat Disini Di posisi serangan Di posisi Stake nya Ini gue Udah posisi Bintang 2 Merah Ya Dan ini akan Terus meningkat Seiring level Yang kalian tingkatkan Gitu Kalau kalian tingkatkan Lebih tinggi Ya pastinya Kalian akan dapatkan Serangan yang lebih tinggi Contoh misalnya Seperti ini Nah gitu Sorry Seperti ini Nah Kalau kalian bisa Naik ini Sampai ke bintang 2 Ya kan Bintang 2 Level 15 Kalian untuk serangannya Itu meningkat Sampai 76% Dan terus Ini akan meningkat Seiring level Yang bisa kalian tingkatkan Ini kan level 15 16 17 18 19 Sampai ke 25 Nanti itu serangannya Berbeda-beda Jadi Terus ketiga Yang gue Saranin Buat kalian Itu kalian ambil Yang posisi darah Posisi darah Kenapa posisi darah Walaupun serangan Kalian bagus Pertahanan kalian bagus Tapi kalau kalian Kalah di posisi darah Tetap aja Kalian akan kalah Karena memang Hitungannya itu Cukup rumit lah ya Gitu Nah di posisi darah Ini juga udah gue Fokusin Untuk gue tingkatin Ke bintang 1 ya Nah gue bintang 1 Cuma disini Karena gue Kekurangan bahan Gue masih punya 297 Dan kebutuhan gue Itu 1500 Coy Nah itu gue mau tingkatin Ini di posisi darah Dulu gitu Jadi ketiga ini Adalah hal yang Paling utama dulu Kalian kerjakan Di posisinya Saat ini coy Dan ada juga Beberapa player itu Player ya Beberapa player Itu meningkatkan Tiga bagian Di posisi kiri Di posisi ini coy Ada beberapa orang itu Yang meningkatkan Di posisi ini duluan Di bintang 2 Ini dulu Sebenernya efeknya apa sih bang Efeknya gak ada masalah Karena memang Kedua item ini Kedua item Sama yang ini Itu memiliki Kesamaan yang sama Cuma Setelah Dari yang gue lihat Waktu itu Ini pernah Ini ditingkatin Ke bintang 2 Habis itu Dia fokus Di pertahanan Nah kalian Baca di pertahanan Jadi makanya Kalian ada Kalau kalian Posisi nyerang Nyerang tambang ya kan Kalian Attacknya itu Cuma sekitar 900 Tapi pertahanannya Sampai 1000 Karena memang Posisi pertahanannya Diutamakan sama dia Kalau ini sih Gue udah mulai Fokusin ya Gue juga udah mulai Fokus disini Kemarin ini bintang 3 Kalau gak salah sih Ini gue udah Gue tingkatin Rencana ini juga Mau bintang 5 Setelah ini gue tingkatin dulu Coy Jadi kalian bisa juga Baca-baca nanti Karena memang Pada dasarnya Floramutasi itu adalah Susunan silang Atau susunan segitiga Kenapa gue ngomong segitiga Segitiga itu Hanya berlaku Pada Apa Bada ini Pada Gens sama kuman Itu susunan segitiga Sedangkan untuk Sel Itu susunan silang Jadi Kalau kalian posisi Lihat ini Yang ini Sama yang ini Ini kan posisi silang Sedangkan untuk yang ini Yang pertahanan Sama yang ini Sama yang ini Sama-sama pertahanan ya Itulah yang gue bilang Makanya gue bilang Ini Susunannya adalah Segitiga silang Karena memang Pada dasarnya Kita meningkatkan sepihak Yang lain juga harus ningkat Kita meningkatkan sepihak Yang lain juga harus ningkat Tapi itu tergantung Kalian Dan tergantung Selera kalian Kalau gue sih sendiri Karena memang Gue lebih fokusin Yang ini dulu Terus yang ini Kenapa memang Yang ini Karena memang dari awalnya Gue udah fokusin disini Kalau gue dari awal Udah fokusin disini Sama disini Yang pastinya Yang kuning duluan Mereka berdua Gitu Nah Itu kan tergantung kalian Ini untuk posisi shooter Kalau kalian posisi carrier Kalian juga bisa baca-baca juga coy Kalian bisa baca-baca juga Nah Kalian bisa jaga Kalian juga bisa baca-baca Gitu Nah Disini semua itu sama Semua disini itu Ini bro Disini semuanya lengkap coy Jadi semua dari segi serangan Pertahanan Darah Semuanya Semuanya bersilang ya Jadi gak Gak satu titik gitu Kalau misalkan satu titik Untuk misal disini doang Untuk shooter Shooter gitu kan Kita enak ngerjainnya Jadi Gak terlalu ribet gitu Jadi maganya Ada beberapa player itu Dia pemainnya itu Pemain shooter Tapi carriernya kuat banget gitu Nanti itu bakalan gue jelasin Buat kalian Dimananya nanti Ya kayak gitu Jadi gue harap Di posisi sell Kalian juga bisa lihat Kalau kalian mau nyontoh Contoh di posisi gue Itu terserah kalian Cuma Inilah yang paling Gue utamain saat ini coy Posisi serangan Ini juga posisi serangan Dan posisi darah Gitu Posisi darah Makanya Ada beberapa player itu Darahnya itu sampai 500 400 Padahal kita baru juga 200-300 Kok sampai mereka sampai 500 Kenapa ya gitu Karena memang Di sell ini Adalah inti yang utamanya Sebenarnya Nanti gue bakalan jelasin juga Tingkatin darah untuk suter Itu dimana aja gitu Oke gue harap yang disini Teman-teman sudah oke ya Sudah paham ya Nanti kalian bisa baca-baca Bisa baca-baca Kalian mau Kalau mau fokus di serangan Kalian utamakan yang dua ini Kalau kalian mau fokus di darah Kalian utamakan yang ini Yang ini sama yang ini Kalau kalian fokus di pertahanan Kalian usahakan yang ini Sama yang ini Terus kalau kalian mau fokus di pertahanan Di serangan Sama di darah Kalian fokusin tiga Yang harus kalian fokusin utama Satu Dua Tiga Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Itu adalah Menurut gue Posisi yang paling oke Sebenarnya sih Untuk saat ini ya Karena Cuma setelah gue dulu tuh main Gue Bukan langsung gue jadi Nge-upload di Youtube Enggak Karena memang Gue udah main Cukup lama Terus gue cek-cek Oh ternyata lebih cocok nih Kalau dibuat konten gitu Akhirnya kontennya berjalan gitu coy Makanya posisinya ini Posisi ini coy Itu telat gue kerjakan Kalau kalian mau Kalau kalian masih belum fokus ya Kalau masih baru-baru main Apalagi kalau kalian main di shooter Gue saran gue sih Ambil di posisi ketiri Kekiri ketiga Itu ambil aja Karena memang kenapa Di tengah-tengah itu Meningkatkan serangan Di atas itu Meningkatkan darah Dan di bawah itu Meningkatkan pertahanan Nanti habis itu Baru kalian bisa kerjakan Yang di sebelah kanan Yang di sini Yang di sini Baru yang di sini Itu nanti terserah kalian Cuma gue Cuma bisa ngarahin aja Oke Gue harap yang di posisi self Kalian sudah oke ya guys ya Ini untuk shooter Oke Sekarang kita Masuk ke posisi gain Di posisi gain ini Juga dibagi menjadi 4 coy Disini ada yang Level 17 15 16 15 20 15 15 16 15 15 15 15 Jadi gue mau kasih tau dulu sama kalian Bang Gue mau ningkatin di posisi Untuk penembak Yang paling bagus yang mana Oke Yang pertama gue jelasin dulu buat kalian Kalian mau fokusnya di serangan lagi Atau di pertahanan Atau di darah Nah itu harus kalian Tau juga kan gitu Kalau kalian mau fokus di pertahanan Sama di serangan Kalian cukup fokus di posisi 1 Di posisi 2 Kenapa gue ngomong kayak gitu Karena memang kalau kalian baca di posisi sebelah kiri ya Di posisi sebelah kiri Itu serangan semut penjaga Serangan ya Serangan semut penjaga Pertahanan semut penembak Dan darahnya Hanya berlaku untuk pembawa Terus Kalau kalian baca yang di tengah-tengah Serangan semut penembak Pertahanan semut pembawa Darah untuk semut penjaga Oke Jadi itulah yang gue bilang tadi Kalau kalian tuh fokusnya di mana dulu Tapi kalau di gain coy Di gain Kalau gue secara pribadi sih Itu gue sejajar coy Gue sejajar Karena memang kenapa Di sini gue butuh pertahanan Untuk semut penjaga Kalian bisa baca pertahanan semut penjaga Apa salah pertahanan semut pembawa Di tengah-tengah Di sini gue Meningkatkan serangan semut penembak Dan di posisi kanan Di sini gue ambil posisinya Untuk darah semut penembak Jadi Kalian Makanya kalau kalian lihat Ini semuanya kuning coy Ini semuanya kuning Karena memang kenapa Karena memang gue butuhin semuanya Gue butuh pertahanan Gue butuh diserangan Dan gue juga butuh didara Nah gitu Jadi Kayak gitu guys Kalau kalian mau ambil di pertahanan Kalian kerjakan yang khusus Untuk sebelah kiri Kalau sebelah kiri ini coy Ini sebenarnya Itu evo itu adalah Flora mutasi untuk semut penjaga Sebenarnya coy Gue kan pernah ngomong sama kalian Kalau kalian ningkatin penjaga Yang kuat itu Penembak Kalau kalian ningkatin penembak Yang kuat itu Adalah Pembawa Kalau kalian ningkatin pembawa Yang kuat itu Adalah penjaga Karena memang Ini coy Kita gak ngomong soal serangan ya Yang kuat itu pertahanannya coy Kita baca dari ini Pertahanan untuk semut pembawa Apa? Maaf Pertahanan untuk semut penembak Itu 31% Kalau kalian bisa lihat Oke Yang kedua Yang di tengah-tengah Kalau kalian bisa lihat Pertahanan semut pembawa Jadi kalau kalian tingkatkan ini Semut pembawa itu Pertahanannya lebih OP Ya kan? Nah Sedangkan disini Kalian lihat Pertahanan untuk semut penjaga Serangan untuk semut pembawa Dan darah untuk semut penembak Jadi itu Makanya gue bilang tadi Untuk digain Itu adalah Susunannya silang Sedangkan Maaf Di sel itu Susunannya silang Di gen Itu susunannya segitiga Jadi segitiga silang coy Segitiga silang Itulah susunan untuk Flora mutasi Jadi kalau kalian mau tanya Bang gue mau fokus Di semut penembak Gue fokusin yang mana ya Kan gitu Ya kalau Kalau gue bisa jawab Ya kalian fokusin Ketiga-tiganya coy Karena memang kenapa Serangan kalian bagus Pertahanan kalian bagus Tapi kalau di darah Kalian kalah Tetap kalian kalah coy Tapi pertahanan kalian itu Gak terlalu bagus Serangannya gak terlalu bagus Terus darahnya tebal Ya kalian masih tetap menang Gitu Karena memang kenapa Darah itu adalah nyawa coy Gitu Darah itu adalah nyawa Oke Nah Kita juga bisa lihat Di posisi ini coy Di posisi ini Di posisi yang Yang ini bro Disini kan ada yang level 20 Bintang 4 15 Bintang 3 15 Bintang 3 Gitu ya kan Ini juga sama Ini juga sama Jadi memang gak ada bedanya Semuanya itu Untuk gain Itu Itu Hitungannya segitiga coy Kalian ningkatkan yang ini Yang OP itu Yang ini Di pertahanan Kalau kalian tingkatkan Yang usus shooter Pertahanan kariernya Kuat Kalau kalian ningkatkan Flora mutasi Untuk karier Untuk penjaganya Kuat Gitu Jadi kalian nanti bisa Baca-baca Gitu Jadi kalau kalian mau tanya Gue bilang tadi sih ya gitu Kalian mau fokusnya Dimana Kan gitu Kalau kalian mau fokus Di serangan Tapi kalian gak Potuh darah Cukup kalian fokuskan Yang ini Satu Sama dua Karena memang kenapa Darahnya Disini Ini darahnya dia coy Tapi kalau ini Ini adalah serangan Dan ini adalah pertahanan Gitu Cuma menurut gue sih Kalian bakalan rugi Kalau kalian gak Kalau kalian gak memiliki Darah yang cukup tebel Gitu Nah Jadi itu Kalau kalian mau fokus Di penembak ya Khusus di pertahanan Sama pertahanan Sama serangan Cukup dua ini Kalian serangin Satu Sama dua Terus ini juga sama Satu Dua Ini juga sama Satu Dua Ini juga sama Satu Dua Nah gitu Nah itu Kalau kalian mau fokus Di pertahanan Sama di serangan Karena memang Yang paling terakhir Di sebelah kanan Itu hanya untuk Darah penembak Ya Itu hanya untuk Darah penembak Kalian bisa baca di bawah Itu hanya untuk Darah penembak Ini juga Untuk darah penembak Dan ini juga Untuk darah penembak Ini juga Untuk darah penembak Jadi itu yang gue bilang tadi Kalau kalian mau fokus Di serangan Sama di pertahanan Cukup kalian tingkatkan dua Yang di sebelah kiri Sama yang di tengah-tengah Kalau kalian mau tingkatkan Ketiga-tiganya Itu lebih bagus Karena memang Gue pernah ngomong Flora mutasi itu Kalau lebih bagusnya Itu sejajar Karena memang Kenapa sejajar Di pertahanan Kalian oke Di serangan Kalian oke Di darah Kalian oke Nanti gue bakalan Kasih tau sama kalian Posisi-posisi Yang mana-mana Nanti gue kasih tau Sama kalian Gue bakalan Cek di tambang Jadi gue bakalan jelasin Di serangan itu yang ini Pertahanan itu yang ini Darah yang ini Oke Gue harap di gen Teman-teman sudah oke ya Jadi gue kasih tau dulu Kalau kalian meningkatkan Di pertahanan Sama di serangan Cukup kalian meningkatkan dua Yang ini Sama yang ini Oke Kalau kalian mau Pakai darah Berarti tiga-tiganya Harus kalian tingkatkan Secara sejajar Tapi kalau kalian Mau fokus di serangan Kalau disini kan Gue serangan dulu ya kan Kalian lihat kan Ada beberapa Yang level 16 Level 20 Level 16 Level 15 Gitu Ya kan Itu gue Ngefokusin serangan Dan di pertahanan Gue gak terlalu OP Jadi ini makanya Ini juga gue Udah mulai nyusun ya Ini udah mulai 17 Ini juga udah mulai 15 Gitu Jadi udah mulai nyusul ya Mulai nyusul Di posisi serangan Di posisi pertahanan Coy Gue harap di posisi gen Rekan-rekan sudah oke ya Nah Sekarang kita lanjut ke kuman Di kuman juga sama guys Di kuman itu juga sama Kayak gen Itu hitungannya Segitiga coy Segitiga hitam Segitiga bermuda Segitiga berbulu Ya kan Nah Kalau kalian meningkatkan Yang satu ini Pertahanan penembak Itu yang meningkat Kalau kalian tingkatkan Yang di tengah-tengah Itu pertahanan Pembawa yang meningkat Dan kalau kalian tingkatkan Yang ini Pertahanan penjaga Meningkat Jadi Kalau kalian juga Mau Mau ningkatkan Secara pertahanan Meningkatkan Secara serangan Yang ini Harus kalian tingkatkan Kedua Sebelah kiri Sama yang tengah-tengah Yang sebelah kiri Sendiri Sama yang tengah-tengah Itu kalian tingkatkan Karena kedua item itu Untuk serangan Untuk pertahanan Sedangkan yang paling kanan Sendiri Yang sebelah sini Itu kalau Dipenembak Itu hanya berlaku Diambil Ambil di posisi Buff darah coy Gitu Karena memang Flora mutasi ini Itu penting banget coy Penting banget Jadi kalau kalian Meningkatkan sepihak Ya fokus Yang dipenembak Fokusnya dipenembak Justru yang OP disini Jadi itulah Gue selalu tekankan Sama teman-teman Kalau kalian lihat Video-video gue sebelumnya Flora mutasi Itu harus sejajar coy Itu harus sejajar Oke Ini juga sama Ini juga sama coy Jadi buat kalian Yang masih bingung Di posisi shooter Apa Di posisi shooter ya Gue mau tanya dulu Sama kalian lagi Gue bertegas lagi Kalian posisi Ngambil di pertahanan Atau di serangannya Atau ngambil di pertahanan Serangan atau darah Kalau kalian ngambil di pertahanan Serangan sama darah Ketiga-tiga item ini Satu, dua, tiga ini Satu, dua, tiga ini Sama yang ini Ketiga-tiganya Itu harus kalian tingkatkan Sejajar coy Gitu Oke Nah Selanjutnya Kalau jamur Kalau jamur ini Memang kalian Nggak terlalu bingung ya Kalian Ini buffnya Nggak terlalu besar Sebenarnya Nggak terlalu besar Tapi tetap juga Harus kalian tingkatkan Gitu Tetap harus kalian tingkatkan juga Oke Nah Itu Pembahasan tentang Sel, kuman Gen, dan jamur Nah Untuk bahan-bahan Yang bisa kalian ambil Secara gratis Itu kalian bisa Cek disini coy Gue ulangi lagi Kalian bisa cek Di tambang kristal Tambang kristal ini Kalian disini Bisa beli ya Kalian bisa beli Semua item-itemnya Secara gratis coy Kalian hanya perlu Mengerjakan Beberapa Misi Yaitu Setiap hari Kalian harus Nambang Nambang disini coy Nambangnya Disini Nah gini Kalian harus Sering-sering Tambang disini coy Sering-sering Nambang disini Oke Nah Terus Yang lainnya Gimana gitu Yang lainnya Kalian bisa Ngerjakan yang ini coy Duel ratu Duel ratu ini Setiap hari Harus kalian kerjakan Karena memang Kenapa Duel ratu itu Untuk kristalnya Itu berlaku Untuk pembelian ini coy Nah Pembelian disini Disini nih Kalau gak salah Ini untuk Bahan-bahan kuman coy Ini bahan-bahan kuman Ya kan Untuk meningkatkan Flora mutasi di kuman Sedangkan Yang ini tadi Itu meningkatkan Flora ratasi Di gen Gitu Nah Sedangkan Yang ini coy Yang sel kecil ini Ini untuk Sel ya kan Untuk sel gitu Sedangkan yang ini Toko duel Toko duel ini coy Toko duel Ini untuk Jamur Kalian selalu Setiap harinya Kalau kalian ngerjakan Misi-misinya Kalian pasti udah tau lah Disini-sini gitu Oke Dan sekarang Kita bakalan coba ya Kita bakalan coba Lihat di posisi Ini Gue bakalan jelasin Sama kalian Ini tambangnya Gue tarik dulu Nanti gue bakalan jelasin Sama kalian Posisinya kok Di serangan Di pertahanan Di darah Itu Efeknya dimana Setelah kita ngerjakan Flora mutasi Yang tadi gue jelasin Satu persatu Buat kalian gitu Kita bakalan coba Karik yang lebih OP ya Yang lebih OP gitu Wih cantik banget Ini coy Gitu Ini sama-sama T10 ya Tapi kayaknya sih Kurang lah Lebih kuatan kita Nanti Lebih kuatan kita Coba kita cari Wah Bateri gue lemah Nah ini kayaknya OP banget Biasanya Power cleannya itu Hampir 3G ya Hampir 4G Kita bakal Anjir Gue tadi mau nyerang kok Malah balik Anjai Anjai Yaudah Terserah Yang mana aja boleh ya Disini kita pake Susunan formasinya WA NTA Sama Ripmaster Nah ini posisi kita kalah Coy ya Posisi kita kalah Jadi gue bakalan kasih tau Sama kalian Kita coba masuk Di posisi ini Nice Jadi kita disini Gak usah bahas Speed combat ya Disini kita bahasnya Yang ini coy Kita bahas yang posisi Serangan dan Flora mutasi Yang gue jelasin tadi Kalau kalian lihat Yang posisi merah Itu Take nya 9200 Di pertahanan Pertahanan nya Itu 8333 Terus Di posisi tengah-tengah 910 Pertahanan nya 811 Yang paling bawah 982 Pertahanan nya 887 Nah sedangkan musuh kita Dia fokusnya Di serangan coy Tapi di pertahanan Dia lemah Pertahanan nya dia Itu cuma 699 Cuma Kekalahan kita disini Kita gak perlu Itu ya Disini Pekalahan kita Itu di posisi darah Posisi darahnya Dia 362 Gitu 632 Terus Speed combat Kita gak perlu bahas Karena pembahasan kita Bukan di speed combat ya Speed combat ini Yang paling bawah Itu juga salah satu Faktor kekalahan coy Nah Disini cuma kita bahas Adalah Yang atas Yang paling dua Yang dua atas Yang full sampai bawah Yang ini coy Yang paling atas ya Yang gue tanda Ini kan ada dua 920 Sama larapan 133 Itu Adalah serangan Di posisi sel Gue ulangi lagi Itu adalah serangan Di posisinya sel Sedangkan Yang di posisi Bawah Kalau kalian baca Di 4 114 95 Itu posisinya di kuman Sama di posisinya Gen Ya Sedangkan Kalau kalian baca Yang darah Yang darah Itu di posisi kuman Sama di posisi gen Juga coy Makanya kalian Gue kasih tau Kalau kalian mau Coba Fokus di shooter Posisi darah Jangan pernah sepelehkan coy Jangan pernah sepelehkan Gitu Soalnya apa Kalian bisa lihat Musuh kita darahnya sampai 364 Gue pernah nyerang musuh itu Sampai hampir 500 darahnya coy Gitu Gue Itu pernah gue serang hampir 500 darahnya Dan itu tebel banget coy Makanya kalau Kadang-kadang Kalau kita nyerang seseorang Itu kadang kita ngomong Darahnya tebel banget gitu Darahnya tebel banget Karena memang kenapa Darah itu sangat berpengaruh coy Gitu Jadi gue ulangin lagi Yang posisi atas Yang nomor 1 2 Itu Yang gue kerjakan Di posisi tadi Itu yang Cell Ya Yang posisi cell Yang 2 tadi Yang silang tadi Gitu Di posisi serangan Sama di posisi ini Gitu Sedangkan yang di posisi ini Di posisi tengah-tengah Itu Adalah Kuman Dan gen Terus yang paling Terakhir Di atasnya Combat speed Ada 308 308 Itu Juga Berada di posisi Kuman dan gen Itu gue tingkatin Di posisi darah Jadi gue bakalan Ulangi lagi gitu Jadi Yang paling atas Itu adalah Cell Di tengah-tengah Itu adalah Kuman dan cell Yang paling bawah Selain combat speed Itu adalah Kuman dan cell Tapi di posisi darah Gitu Jadi intinya disini Jadi posisinya disitu Jadi Gue coba cari Tambang dulu Coy Nah Oke Nah Kalian Kalau kalian lihat Di beberapa item ini Juga gitu 314 Pertahanannya Darahnya Serangannya Itu Gak jauh beda Sama kita Gak jauh beda Sama kita Gitu Berarti dia juga Mengerjakan Flora mutasinya Itu dengan bagus Dengan baik Gitu ya Dengan baik Gitu Nah Kita Kita bakalan coba Kita bakalan coba Kembali ke Flora mutasi Lagi ya Coy Nah Inilah yang gue bilang Tadi Kalau kalian mau Fokus kerjakan Cell Kuman Gen Itu kalian harus Kerjakan dengan Sejajar Coy Dengan sejajar Nah Ini juga harus Kalian kerjakan Dengan sejajar Karena memang Posisi darah ini Posisi darahnya Itu Masuk di Battle pertarungan Tadi Gitu Dan pertahanan Pertahanan dia Ke cell Kuman Dan gen ini Itu sebenarnya Jadi satu Coy Sebenarnya dari satu Gitu Jadi makanya gue bilang Kalau kalian mau Kerjakan Shooter Kalau kalian mau Ambil di posisi serangan Sama di pertahanan Ya kalian kerjakan Dua ini aja Tapi gak usah Gak usah bingung Soal darah Karena memang pada dasarnya kan Gue udah jelasin Gitu Kalau kalian mau fokusnya Di semuanya Ya semuanya harus Kalian Harus kalian lingkupin Di posisi pertahanan Serangan Sama di darahnya Gitu Ini pertahanan Ini di serangan Ini darahnya Pertahanan Serangan Darahnya Gitu Sama juga Pertahanan Serangan Darahnya Sama juga ini Pertahanan Serangan Darahnya Gitu Sama juga Di kuman juga sama Gitu Gue gak Gue disini gak beda-bedain Kalau kalian lihat ini Kadang beberapa juga Orang itu walaupun sudah Main cukup lama Jadi mereka tuh Cuma fokusin Di satu atau dua Itu kan hak mereka Gitu Karena gue sih Lebih utamain Juga darah gue tingkatin Gitu Karena memang Darah itu juga sangat penting banget Coy Gitu Oke Gue harap pembahasan kita Tentang seputar Flora mutasi Hari ini tuh Itu cukup jelas Dan cukup membantu Teman-teman Kalau teman-teman Masih bingung Mau difokusin Yang mana Gitu Kalau kalian mau fokusin Kalau masih baru Ambil yang di sebelah kiri Ini aja Karena memang Di atas itu Darah Di bawah Di tengah-tengah itu Serangan Di paling bawah Itu adalah Pertahanan Ya Untuk sel Tapi kalau Gen Kuman Kalau kalian mau fokus Di serangan Sama di pertahanan Gak mikirin darah Kalian fokus Nikat di satu Yang sebelah kiri Sama yang di tengah-tengah Semuanya Sama juga kuman Kalian fokusin Yang di sebelah kiri Sama yang di tengah-tengah Kalau kalian cuma Mau ngambil di serangan Sama di pertahanannya Coy Oke Nah itu adalah Pembahasan yang bisa gue kasih Tentang seputar Flora mutasi Buat kita semuanya Guys Semoga teman-teman Setelah penjelasan ini Cukup mengerti Dan cukup memahami Setiap apa yang gue informasikan Coy Oke Sampai bertemu lagi Di video-video selanjutnya Coy See you again Bye-bye